Halo Assalamualaikum Sabtu sore 4 Mei 19 Saya ada di sudut Tenggara Rumahannya Haci Nere Olahraga sore Karena pagi tadi ada ketentangan Saya buat proses video ini Sambil berolahraga Ini meng-cover mengenai Isu bahwa Adanya tol desa hari Exitnya dekat Haci Nere Dan entrance nya Serta ada jembatan menuju Haci Nere Sebetulnya Yang sempat dikhawatirkan Akan membuat kita sangat terganggu Warga Haci Nere Ternyata tidak kok Saya bisa olahraga tetap Dan kita semua bisa olahraga disini Seperti biasa Maka saksikan liputannya mengenai itu Melalui udara Bagian pertama yang saya mati adalah Daerah Taman Nusa Dua Raya Kemudian Cluster Cinene Parkview Dan Cluster Laguna Itu semua memang berada di Geraha Satu Ini adalah Yang biru itu masjid Dia mengarah ke Geraha Dua Geraha Satu yang kebawah itu Yang ada anak-anak jalan itu Nah seperti bisa dilihat Ini relatif sepi ya Artinya Keadaannya normal-normal saja Memang ini hari Sabtu Nah Taman ini Taman ini adalah Tempat kita bisa berolahraga Sehingga sekarang pun kita bisa olahraga Kalau mau tuh kan Tidak terlalu rame Biasanya lebih pagi olahraganya Memang ini akan menjadi arus Yang cukup lebih padat Kalau orang akan lewat ke depan Dari jembatan kerukut Tapi toh kelihatan Tidak terlalu berpengaruh hari ini Nah ini kita menirahnya Sepi kan Gerak ke atas itu Nanti akan ada Kluster lagunya sebelah kanan Dan kluster siniriparki sebelah kiri Masing-masing kluster itu Di dalamnya memiliki area Untuk taman dan olahraga masing-masing Sehingga bagi mereka emang Tidak ada pengaruh sama sekali Bukan ada antol Besar Tapi kita yang bukan di kelas itu Tidak bisa Memanfaatkan jalan-jalan sekitarnya Untuk berolahraga juga Ini kluster parkview Di ujung sana itu adalah tolnya Tadi kiri atas tadi Ini laguna Ada kolam di dalam Nah itu geraha satu Tadi di atas Ini kembali laguna Ini juga geraha satu Cukup tenang Jadi kita masih bisa Berolahraga Tanpa terganggu Ada ini jalan tol Ya Jadi Dalam hal ini Memang mungkin Saya belum meng-cover semuanya Ada geraha Dua, geraha tiga, geraha empat Yang tidak di-cover di sini Nah itu yang masjid itu Yang ada buli paling depan Juga Kadang-kadang dipakai untuk Latihan olahraga panahan Berkuda Jadi tidak Mengalami gangguan di sini Nah itu buat berkuda juga Nah itu ada anak-anak berolahraga Jalan yang tadi Bisa luar air Ya Kemudian kita ke Tempat yang paling dekat Dengan tolnya itu Yaitu sudut tenggara Dari geraha cini Ini saya naik Vespa Saya akan tunjukkan rute Kalau kita olahraga Ini biasanya kalau Weekend pagi penuh Ini kebetulan saya siang Atau sore bahkan Sehingga tidak banyak orang Tapi poin saya adalah Kita masih bisa melakukan ini Walaupun di sebelahnya Persis itu adalah Jalan Tol Desari Jadi Setidaknya sampai dengan saat ini Saya belum melihat Adanya dampak negatif Yang berarti Dalam konteks Tambahnya volume keramaian Yang dikhawatirkan Jadi masih normal-normal saja Sejauh ini Sejauh ini Nah itu Depan itu Konstruksi Calon konstruksi Simpang Susun Kerukut Nah itu saya melaju Nanti mengitari Tiang tegangan tinggi ini Biasa dipakai olahraga Memang bedanya Kalau dulu orang bisa ke kiri olahraga Kemudian sekarang itu tertutup Dengan jalan tol Hanya itu bedanya Selebihnya Masih bisa kita pakai Untuk berolahraga Lumayan Jadi memang ada bedanya Tapi tidak terlalu buruk lah Bahkan mungkin kita Bisa terkompensasi dengan manfaat Dari jalan tol itu sendiri Nah itu sore-sore gini Anak-anak biasa pada Ngobrol Maik motor itu Atau ada anak motor Ada yang ngobrol-ngobrol saja Ada yang keluarga Ada yang berolahraga Ya basically tidak mengalami bambuan berarti Ini Lintasan Nah itu kelihatan Tolnya Perdepetan persis ya Ya mungkin karena belum beroperasi Sehingga tidak ada kebisingan Tapi kalau sudah beroperasi Mudah-mudahan Saya tetap masih bisa olahraga disini Dan juga warga-warga Haciner yang lainnya What the way sebelah kiri itu Ada gerahan empat Ya ini rute Olahraga Salah satu Bagian dari gerahan Ciner Ya itu bagian Tenggara Itu bagian-bagian lain juga Masih bisa dipakai Tadi saya belum sebutkan Gerahan H2 Gerahan H3 Gerahan H4 Gerahan H1 sendiri Nah itu saya Berjalan kaki cepat Saya biasanya melakukannya dengan Jalan kaki saja cepat Nah itu saya juga Berjalan kaki cepat Lumayan satu jam keringatan Jadi Saya masih bisa berolahraga Walaupun Dekat perumahan Kerajaan ini Terdapat Lintasan jalan tol Dan Adanya exit Dan entrance Sementara Kerkut Terbicara Ya saya Derede Mungkin demikian Berikutannya Konklusinya Kita bisa menggunakan jalan Tol desari untuk kemanfaatan Dengan sedikit mungkin Dampak negatif bagi Perumahan Agar HCNR Sekarang pada tahap awal ini saya tidak melihat Adanya dampak negatif yang signifikan Mudah-mudahan Seterusnya juga demikian Oke Terima kasih Thanks for watching Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!